Intro Baik Bapak Ibu di video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana mengakses Google Drive kita secara offline Untuk contoh kali ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya berada dalam keadaan online Dalam keadaan online, saya akan buka Google Drive saya Saya pilih aplikasi Google, lalu saya pilih Drive Pada aplikasi Drive, saya akan aktifkan menu offline saya dengan cara memilih menu setting Lalu setting Kemudian, pada bagian offline Saya centang create, open, and edit your recent Google Docs, sheets, slides, files on this device while offline Artinya, saya bisa membuat, membuka, mengedit dokumen-dokumen yang terakhir saya buat Ataupun spreadsheet, ataupun slides, ataupun file-file dari slides Pada perangkat ini ketika offline Setelah itu, saya klik tombol done Setelah itu, di sini pada menu ready for offline Saya klik, terus saya pilih offline Saya pilih offline preview Nah You are offline, connect to internet to view details and activity Di sini saya bisa lihat, file-file yang berwarna abu-abu ini tidak bisa saya akses dalam keadaan offline Sedangkan, misal, saya ingin mengakses pada saat offline ini, saya ingin mengakses folder ini Berarti, saya kembalikan dulu ini ke normal view Lalu, saya pilih file yang akan saya aktifkan secara online Jadi, saya double press di sini Terus, saya pilih available offline Oke Nah, di sini itu sudah jadi ya bapak ibu filenya Making one file available offline Nah, ini ada tandanya nih Available offline Oke Nah, untuk berikutnya, karena ini adalah Google Docs Saya akan melakukan setting pada Google Docs saya Saya pilih menu peluncur saya Lalu, saya pilih menu dokumen Pada menu dokumen ini, kita akan melakukan setting Yaitu, klik main menu di sini Klik main menu di sini Pilih menu setting Lalu, klik main menu di sini Saya menghubung ke jaringan internet manapun Saya mau mengakses file yang tadi saya buat file gmail ini Nah, caranya bagaimana? Caranya, saya buka menu menu peluncur Lalu, saya pilih menu file Lalu, saya pilih menu file Baik Baik, bapak ibu bisa lihat Dalam keadaan di sini Diputuskan, saya bisa mengakses Dokumen yang sedang saya buat Atau dokumen yang saya kerjakan Yang saya simpan di Google Drive Di sini, jika sudah terbuka Bapak ibu bisa melanjutkan mengedit file pekerjaan bapak ibu Bapak ibu melihat barusan Ini perubahan tidak tersimpan ya Menyimpan Nah, semua perubahan disimpan secara lokal Artinya, file ini sudah disimpan secara lokal Loh, kalau disimpan secara lokal Berarti di drive saya tidak berubah dong File yang tadi saya buka File bapak ibu pada drive tidak akan berubah Sampai bapak ibu kembali terkoneksi dengan internet Jadi, ini saya tutup ya Ini masih dalam keadaan offline Saya kembalikan online Ya, terhubung Ini saya kembalikan online Saya refresh Oke Ketika kembali offline Coba lihat di sini waktunya Sekarang jam 19.44 Di sini jam 7.44 Yang pada jam 19.44 Ini sudah di upload Mi By Mi Kita lihat tadi ada tidak pekerjaan kita Nah, tadi pekerjaan yang bapak ibu lakukan secara offline Sekarang sudah masuk di drive bapak ibu Google-nya pintar Begitu dia membaca Chromebook bapak ibu kembali online Semua file yang bapak ibu setting dapat di edit secara offline Maka secara otomatis dia akan terupload atau menggantikan file yang offline Baik bapak ibu di video sebelumnya kita sudah bisa menyetting Google Drive dan Google Dokumen kita agar bisa diakses secara offline Nah, untuk spreadsheet sebenarnya konsep dari proses tersebut sama Jadi, di sini pada drive saya Saya pastikan setting dari drive saya Tersedia secara offline Setting Nah, di sini offline Tersedia secara offline Kalau sudah, saya klik done Aktif menu ready for offline-nya Lalu, saya buka satu file spreadsheet saya Untuk saya jadikan bisa diakses offline Nah, ini saya double press dengan dua jari Saya tekan dengan dua jari Lalu, saya aktifkan menu available offline Nah, sudah making one file available offline ya Sudah selesai Nah, untuk menu spreadsheet-nya sendiri Di sini kita buka menu peluncur Lalu, pilih spreadsheet Pada bagian menu utama Pilih menu utama Lalu, setting Pastikan bagian offline-nya di sini aktif Lalu, klik ok Nah, kalau sudah seperti ini Saya akan coba matikan jaringan internet saya Kemudian, kita coba membuka file yang tadi offline Saya pilih menu peluncur Menu file Lalu, google drive Drive saya Tadi saya simpan di BIMTEK Nah, ini yang tadi kita buat secara offline ya Bapak-Ibu Kita coba double click Nah, di sini ada menu working offline Sama seperti dok tadi Google dok tadi Saya bisa menambahkan di sini satu kalimat Untuk menyimpannya gimana? Tunggu dia di sini menu saving Terus, save to this device Nah File uji offline satu ini Akan terupload secara otomatis Kalau Bapak-Ibu Mengaktifkan kembali Jaringan internet Bapak-Ibu Oke, sudah aktif Kita coba buka di drive Kita double click Nah, tadi Data yang kita masukkan terakhir secara offline Sekarang sudah tersedia secara online Si google drive-nya Melakukan otomatisasi Untuk meng-upload file tersebut Ya Nah, hal yang sama juga berlaku Untuk Untuk slides Ya, saya buat dulu Menu slides Di sini satu menu slides Line presentation Lalu saya ketikan di sini SMP Ya Ini saving Saya tunggu dia saving Oke Save to drive Ya, saya tutup Nah Di folder BIMTECH ini Seharusnya saya punya file baru Nih Ah, masih untitled Oke Sekalian Saya Tekan ini dengan dua jari Lalu saya pilih Lalu saya pilih Oke Nah, bagaimana tadi caranya Bapak Ibu untuk mengaktifkan satu file agar dapat diakses secara offline Bapak Ibu bisa Bisa press di sini dengan dua jari Bisa tekan touchpadnya dengan dua jari Lalu pilih menu available offline Nah, kalau sudah ada tulisan making one file available offline Dan di sini sudah ada tanda centang warna biru Bapak Ibu tinggal buka menu peluncur Lalu cari menu slide Sama seperti docs dan spreadsheet Di sini aktifkan main menu nya Klik setting Lalu offline nya pastikan di sini aktif Klik Oke Nah, kita coba ya Kita matikan di sini jaringan internetnya Sekarang dalam keadaan tidak aktif Tidak terkoneksi dengan jaringan Saya buka menu file saya Lalu Di sini sudah ada nih Karena tadi kan saya simpennya di folder binteng Nah, ini langsung ada Saya double klik Nah, di sini langsung ada Lihat statusnya working offline Oke, saya tambahkan satu kata secara offline Save to this device Artinya saya aman untuk menutup tab ini Nah, ini kan saya kembalikan lagi ya ke online Baik, setelah saya kembali online Saya cari file yang tadi saya edit Ya, yang ini Lihat tandanya masih seperti ini Dia masih proses upload Waiting to synchronize Waiting to synchronize your change Dia masih sinkronisasi nih Perubahan yang tadi Masih di upload Oke, kita coba buka aja ya Double klik Nah, ini Kata-kata yang saya tambahkan Secara offline sekarang sudah ada di slide kita Baik Demikian video Mengakses Google Drive Google Doc Google Spreadsheet Dan slide secara offline Semoga video ini Membantu bapak ibu Dalam mengakses file secara offline Terima kasih sudah menyaksikan video ini Hingga selesai Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton